Intro Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi Teman-teman, belajar bersama guru kreatif Insya Allah masih di acara yang sama Yaitu sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini Nah, pada video kali ini kami membuat sebuah pokok bahasan baru Yaitu mengenai sistem reproduksi Pada pertemuan pertama ini Di pertemuan pertama mengenai sistem reproduksi Yang memang sering keluar pada soal-soal UTBK ini Saya sudah menyiapkan beberapa soal untuk kita perbincangkan Guna teman-teman bisa mempersiapkannya Nah, nanti di pertemuan pertama ini kita membahas sekitar 7 soal Nanti dilanjutkan pada pertemuan kedua Oke, baik Di soal pertama teman-teman bisa diperhatikan disini Ini mengenai hormon reproduksi yang berkenaan dengan opulasi Yang kedua nanti soalnya mengenai tempat terjadinya proses kertilisasi Terus yang ketiga mengenai proses organesis Yang keempat nanti ini mengenai bagian yang sering menghasilkan estrogen Nah, soal yang pertama teman-teman kita lihat dulu mengenai hormon reproduksi yang berkenaan dengan opulasi Oke, baik Secara kimia ataupun hormonal katanya opulasi dapat dicegah dengan pemberian kombinasi estrogen dan progesteron dalam kadar yang tepat Oke, kita bahas nanti ya Sebab estrogen dan progesteron dapat menghambat produksi FSH maupun LH oleh kelenjar hipofisis Oke, baik Nah, berkenaan dengan konsep pertama teman-teman berbicaranya opulasi Maka dia itu merupakan suatu peristiwa di mana proses pelepasan oosit sekunder Berbicaranya proses opulasi ini yang perlu diketahui sama teman-teman bahwa terjadinya kapan Nah, opulasi ini dia terjadi ketika polikel-polikel sel telur ini memang cukup matang teman-teman Nah, kalau polikel yang ada di oparium itu dia sudah matang maka otomatis dia akan pecah dan melepaskan isinya Nah, siapa isinya? Isinya itu adalah oosit sekunder teman-teman Nanti dimasukkan ke dalam tuba palopi atau opidak teman-teman Nanti akan bergerak ke arah rahim Nanti memang fertilisasi kan terjadi di tuba palopi ya Hanya kalau tidak terjadi fertilisasi dia akan terus bergerak ke arah rahim Nanti kalau terjadi pembuahan maka pembuahan fertilisasi itu terjadi di tuba palopi Nanti bergerak juga ke arah rahim lalu dia akan dipersiapkan untuk tumbuh lebih lanjut Nah, yang kedua teman-teman bahwa opulasi ini memang dapat dicegah Dapat dihambat Nah, bagaimana caranya? Nah, cara untuk mencegah atau menghambat proses opulasi ini Dengan cara menstimulus teman-teman oparium Jadi menstimulus oparium Atau nanti kita akan Proses stimulus di oparium itu nanti tujuannya itu adalah untuk pencegahan pertumbuhan polikal Jadi yang pertama dapat kita cegah bagaimana pertumbuhan di polikal itu Supaya tidak terstimulus, supaya tidak timbul, supaya tidak tumbuh Itu yang pertama cara penghambatannya Nah, hal tersebut nanti dapat dilakukan bagaimana caranya supaya polikal ini tidak berkembang, tidak tumbuh Nah, dengan cara pemberian kombinasi suatu hormon, teman-teman Untuk proses pematangan polikal itu kan FSH Sekarang FSH dihambat dengan keluarnya hormon estrogen Sedangkan LH dihambat dengan pengeluaran progesteron Akibatnya kedua hormon ini FSH dan LH ini dihambat Akibatnya proses opulasi nanti tidak akan terjadi Gitu kan ya Kenapa? Sebab FSH yang merangsang pembentukan polikelnya dihambat LH yang membuat pelepasan opulasinya dihambat Akibatnya tidak akan terjadi opulasi Gitu, itu konsep yang kedua Gitu ya Nah, konsep yang ketiga teman-teman Nanti opulasi juga dia dapat dicegah dengan cara pemberian kombinasi Yang tepat antara kadar estrogen dengan progesteron Jadi harus tepat teman-teman Nah, karena tadi disebutkan bahwa estrogen akan menghambat FSH Sedangkan progesteron dia akan menghambat LH Tapi kadarnya mesti tepat Gitu ya Kalau tepat maka proses opulasi dapat dicegah Gitu Gitu ya Oke, nah ini teman-teman gambarnya bisa dilihat Gitu ya Bahwa ini adalah polikel Polikel yang mulai dari kecil sampai dia matang, dewasa Ini dia dipengaruhi oleh hormon yang disebut sebagai FSH Gitu ya Nah, FSH ini dia tidak akan keluar Kapan kalau estrogen itu dia dalam keadaan tinggi Gitu ya Dan LH tidak akan mengopulasikan isi dari polikel Kapan? Kalau progesteron dia tinggi Gitu Estrogen menghambat FSH Progesteron menghambat LH Akibatnya proses keseluruhan di dalam proses opulasi dapat dihambat Gitu Kita kembali ke soal nomor kedua teman-teman di sistem reproduksi pertemuan pertama mengenai tempat terjadinya proses fertilisasi Oke, kita bahas soal nomor dua ya Pada manusia katanya fertilisasi terjadi di mana? Oke, kita akan bahas ini dia berkenaan dengan proses fertilisasi Nah, perlu diketahui teman-teman fertilisasi itu adalah penggabungan antara sperma dan opum gitu kan konsepnya ya Oke, sebelum terjadi penggabungan teman-teman bahwa sel telur atau opum gitu ya yang sudah matang yang dilepaskan oleh polikel gitu ya dalam proses opulasi yang dipengaruhi oleh LH tadi kan ya di oparium dia akan keluar menuju ke tuba palopi atau opidak gitu Nah, selain itu setelah nanti opumnya sudah keluar teman-teman sebetulnya yang diopulasikan itu tidak sampai membentuk opum gitu ya Tapi masih dalam tahapan oosit sekunder Dia akan jadi opum ketika memang dia bergerak atau apa namanya sudah bersentuhan dengan sperma nanti gitu ya Oke, baik yang kedua Nah, setelah opumnya atau oosit sekundernya dia sampai ke tuba palopi selanjutnya nanti kalau sudah menikah misalkan orang tersebut gitu ya Dia nanti ada sperma yang memang masuk nanti melewati pagina tentu ya dalam proses opulasi gitu ya Atau perhubungan antara suami dan istri Nanti spermanya itu dia lewat pagina lalu akan bergerak yang nantinya akan menuju ke opidak juga Nah, di sana nanti pergerakan sperma menuju opum tersebut nanti dipengaruhi oleh senyawa-senyawa yang memang dilepaskan oleh opum gitu ya Sebagai sinyal untuk apa? Sebagai sinyal untuk sperma biar tidak tersesat Jadi kalau opum ada di tuba palopi sebelah kiri Sperma tidak akan pernah tersesat Dia lari ke kanan Sudah pernah tersesat gitu ya Jadi seperti halnya ada WA gitu ya Di WA sperma itu oleh opum gitu Jadi dengan melepaskan senyawa kimia Yang nantinya bisa membawa sperma ke arah opum gitu Tidak tersesat ya Baik Nah, konsep yang kedua teman-teman Ketika sampai ke saluran opidak gitu ya Spermanya ataupun opumnya sudah ada di situ Maka di sanalah tempat terjadinya fertilisasi Di tuba palopi atau opidak gitu kan ya Yang nantinya akan menghasilkan zigot gitu Dan zigot nanti tentu akan berkembang menjadi embryo gitu ya Yang nantinya akan bergerak menuju ke rahim Dia melakukan proses implantasi atau nidasi gitu ya Untuk nanti embryo ini dia akan Apa namanya berkembang gitu Menjadi yang pada akhirnya akan jadi fetus gitu Sampai 38 atau 40 minggu teman-teman di situ ya Untuk siap dilahirkan gitu ya Jadi ini dia gambarnya teman-teman Jadi opulasi dirangsang prosesnya oleh hormon LH Lutonizing hormone teman-teman ya Dikeluarkan sekarang si opumnya dia sudah sampai ke tuba palopi Nanti sperma akan masuk dan terjadi pembuahan di sini di tuba palopi gitu ya Nanti dia membentuk zigot hari pertama Hari kedua sudah membelah sel Ketiga, keempat, kelima sampai hari keenam dan ketujuh Ketika dia sudah membentuk blastokista gitu kan ya Lalu sampai ke hari 8 dan 9 Embryo mulai implantasi atau nidasi Dia membenamkan diri ke dinding endometrium pada rahim gitu ya Oke, jadi jawabannya adalah Tempat terjadi fertilisasi itu di tuba palopi Atau terjadinya di opida gitu ya Oke, baik Soal selanjutnya teman-teman Yaitu soal nomor ketiga Ini berkenaan dengan proses oogenesis ya Oke, kita akan lihat seperti apa soalnya Dari proses apa namanya Oogenesis akan dihasilkan Waduh ini maaf ya Harusnya ini A, B, C, D, E ya Bukan 1, 2, 3, 4, 5 ya Maaf Dari proses oogenesis katanya akan dihasilkan apa Oke, kita bahas bagaimana proses pembentukan opung ini ya Nah, perlu diketahui tadi sudah saya sebutkan Bahwa berbicaranya oogenesis ini adalah suatu peristiwa Dimana sedang terjadinya proses pembentukan sel telur gitu kan ya Pembentukan sel telur atau oogenesis yang terjadi di ovarium teman-teman Di folikel yang ada di dalam ovarium Nah, dalam prosesnya oogenesis ini teman-teman Dia akan menghasilkan 1 opung dan 3 badan polar yang memang tidak fungsional Gitu, dari 1 proses oogenesis tentunya ya Menghasilkan 1 opung dan 3 polosit atau badan polar yang memang tidak berfungsi Begitu, nah bisa lihat sama teman-teman Induk dari opung itu namanya adalah oogenium Dimana kromosomnya dia 2N gitu ya, diploid Dia akan membelah secara mitosis gitu tentu ketika perempuan ini masih dalam dikandungan gitu ya Nah, perempuan yang sudah dilahirkan itu Di dalam ovariumnya itu sudah tersimpan oosit primer lagi Bukan induknya Inilah yang menyebabkan perempuan ada menopos Sebab di ovariumnya itu bukan tersedia oogenium Gitu ya, yang ada adalah oosit primer Jadi oosit primernya kalau sudah habis yaudah Dia menjelang ke menopos gitu Dimana dia tidak bisa melahirkan lagi gitu ya Oke, itu ketika dilahirkan sudah dalam bentuk oosit primer gitu Nah, ini ceritanya oogenesis teman-teman Oogenium dia membelah secara mitosis Tentu menghasilkan oosit primer Yang masih kromosomnya itu dia diploid 2N Lalu oosit primer ini dia melangsungkan meiosis pertama Menghasilkan ini teman-teman Ada oosit sekunder Teman-teman boleh diperhatikan Dan terbentuk badan polar yang pertama Yang masing-masingnya kromosomnya dia sudah haploid Gitu ya Nah, nanti dia akan melangsungkan meiosis yang kedua Pembelahan meiosis yang kedua Baik oosit sekunder ataupun badan polar pertama atau primer Nanti dari pembelahan oosit sekunder ini dihasilkan Ini adalah ootid teman-teman Jadi oosit sekunder disini harusnya ootid Dia akan membentuk ootid Ootid ini dia akan berkembang menjadi opung Sedangkan tiga lagi yang dihasilkan dari pembelahan meiosis kedua Dibentuk badan polar sekunder atau badan polar yang kedua Gitu ya Ingat yang ini teman-teman ya Ootid dari ootid dia akan berkembang menjadi opung Begitu ya Jadi jawabannya adalah yang C gitu ya Satu opung dan tiga badan polar atau polosit Gitu Sip Bisa ya Soal nomor yang keempat teman-teman ini dia berkenaan dengan bagian yang menghasilkan estrogen Oke kita akan bahas bagian mana ya Baik Di soal nomor 4 katanya hormon estrogen dihasilkan oleh siapa Oke tadi sudah disangkut pautkan di nomor 1 nomor 2 ya Sudah ketahuan sebetulnya Baik Berbicaranya hormon estrogen teman-teman ini merupakan dia apa namanya terdapat Khususnya kalau misalkan kita berbicara di wanita di laki-laki juga ada ya Nah nanti berbicaranya organ reproduksi wanita teman-teman estrogen ini dia sangat berperan penting Di dalam proses perbaikan atau pembentukan dinding endometrium Jadi dinding rahim itu dia dibentuk dari estrogen Gitu ya Nah selain itu dia apa namanya dindingnya juga dipelihara Diperbaiki kalau ada yang rusak gitu kan ya oleh estrogen ini Oke untuk apa dinding rahim ini dipertebalkan untuk mempersiapkan Kalau ada nanti embryo yang akan melakukan implantasi gitu kan ya Harus dipersiapkan Yang isinya pembulu darah tentu ya Di situ Nah yang kedua fungsi dari estrogen adalah menghabat produksi FSH Jadi makin tinggi estrogen maka FSH-nya dihambat Akibatnya kan tidak ada istilah begini Perempuan yang sedang hamil lalu dia menstruasi itu gak ada Gitu ya Nah gak bisa sebab FSH-nya itu dia dihambat Gitu ya Yang selanjutnya feedback negatif bagi FSH Tetapi kehadiran estrogen ini feedback positif itu bagi LH Malah LH dia keluar gitu ya Jadi estrogen yang tinggi merangsang hipofisis untuk mengeluarkan LH Kenapa LH mesti dikeluarkan? Sebab berarti sel di dalam oparium itu dia siap dalam keadaan opulasi Gitu ya pelepasan opum gitu Gitu ya Feedback negatif bagi FSH dan feedback positif bagi LH Itu peran dari estrogen Nah hormon estrogen ini teman-teman diproduksi oleh siapa? Oleh bagian yang kita kenal dengan nama oparium Lebih spesifik lagi Pak Dimana dibentuknya di oparium itu Letaknya itu yaitu membran-membran polikel teman-teman Bisa masih dalam keadaan sel-sel polikel Atau juga yang kita sebut sebagai sudah melepaskan isi polikelnya itu Ketika melepaskan isinya Maka polikel itu namanya berubah menjadi korpus luteum kan ya Nah jadi membran polikel-polikel yang matang Dan korpus luteum Membran-membran korpus luteum juga dia menghasilkan estrogen Gitu ya Bisa membedakan mungkin teman-teman ya Polikel itu berarti isinya masih ada di dalam oparium Sedangkan polikel yang sudah mengeluarkan isinya Pada proses opulasi Nah polikel ini berubah nama Namanya menjadi korpus luteum Jadi polikel yang telah mengeluarkan isinya Gitu ya badan kuning bahasa kitanya Gitu dihasilkan oleh membran polikel Atau membran korpus luteum Estrogen disitu ya Oke Nah ini dia teman-teman Prosesnya bisa dilihat sama teman-teman Jadi kadar estrogen yang naik ini teman-teman Jadi feedback negatif bagi FSA turun Tetapi LH menjadi naik Gitu ya Seperti itu Ini bisa dilihat nih korpus luteum Badan kuning dia terbentuk Misalkan kita lihat nih Ini membran polikel 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 gitu ya Polikel ini meningkatkan estrogen Gitu ya Terus adanya korpus luteum Juga meningkatkan kembali estrogen Gitu ya Jadi dibentuk dari korpus luteum Ataupun dari membran-membran polikel Sama Gitu ya Jadi jawaban yang tepat Estrogen itu adalah Oh maaf Sebelum kita jawab Selain estrogen Nanti progesteron juga Dia dihasilkan Oleh badan kuning Gitu ya Jadi setelah terbentuk badan kuning Selain estrogen yang dihasilkan Progesteron juga dihasilkan Gitu ya Oke Jadi jawabannya adalah Sel-sel polikel dan korpus luteum Satu tiga Satu tiga itu apa? Satu tiga itu B berarti ya Oke siap Itu dia soal nomor keempat Teman-teman Baik Kita masuk ke soal nomor kelima Oke Ini dia soal kelima Tentang proses opulasi Teman-teman Kita akan perhatikan Oke Proses opulasi Yang berlangsung pada oparium Katanya Merupakan proses penting Yang memungkinkan Terjadinya fertilisasi Sudah dibahas tadi juga ya Sebab opulasi Memungkinkan terjadinya Sejumlah besar Sel-sel telur Yang masak Secara bersamaan Untuk siap dibuahi Ini opulasi memungkinkan Tersedianya sejumlah besar Apakah betul? Oke kita bahas ya Apakah sejumlah besar Atau satu? Gitu Nah seperti yang tadi disebutkan Teman-teman Di soal satu dan dua Berbicaranya opulasi Dia kan Proses dimana Apa namanya Pelepasan osit sekunder Gitu kan ya Dimana opulasi ini Dia berperan penting Terhadap terjadinya fertilisasi Sebab isinya kan keluar kan ya Opum itu Nah nanti ketubah palopi Yang akan dibuahi oleh sperma Jadi memang Opulasi disitu Berperan penting Terhadap terjadinya Peristiwa fertilisasi Betul ya Oke Nah hal tersebut Teman-teman Nanti disebabkan Ketika opulasi terjadi Maka otomatis kan Sel telur yang matang itu Dia akan menuju ke Dari oparium Akan menuju ke Ketubah palopi Gitu ya Untuk selanjutnya Dibuahi Tentu oleh Sperma Tentu ya Oke Nah opum yang dihasilkan tadi Teman-teman Yang setelah diopulasikan Gitu ya Nanti dia Pada proses fertilisasi itu Dia tidak dalam jumlah yang banyak Gitu ya Sebab Dalam satu oogonium Tadi sudah dibahas Gitu ya Jadi proses oogonesis itu kan Menghasilkan Satu oogonesis itu Hanya menghasilkan Satu opum Gitu Gitu ya Jadi dalam proses opulasi Pada umumnya Dia dikeluarkan Satu sel saja Baik di oparium kiri Ataupun di oparium kanan Jadi bisa Bergantian Juga bisa bersamaan Oparium kiri dan kanan Bersamaan Mengeluarkan opum Gitu ya Gitu Namun nanti Tidak menutup kemungkinan Memang Untuk di Apa namanya Untuk dihasilkan Lebih dari Satu sel telur Jadi maksudnya begini Oparium kiri dan kanan Menghasilkan Berarti kan itu Lebih dari satu Jadi dua Gitu ya Tapi memang tidak bisa banyak Gitu ya Seperti itu Maksimal itu kan Di kiri dan di kanan Berarti dua bersamaan Gitu Oke Gitu ya Jadi jawabannya Yang benar adalah Pernyataan pertama saja Disini salah bawahnya Tidak sejumlah besar Gitu ya Oke Jadi kalau betul atasnya itu Berarti apa C ya Betul Pernyataan yang dibawahnya salah Oke C Oke itu dia Soal nomor lima Teman-teman Kita masuk ke slide selanjutnya Kita membahas soal nomor 6 dan 7 lah ya Oke Kita akan lihat 6 dan 7 lah Nanti 8 kesana kita di Pertemuan kedua ya Oke Yang ke enam ini Mengenai saluran Yang dilewati oleh Spermatozoa Teman-teman Salurannya apa saja ya Oke Baik Di soal nomor 6 Sebelum bercampur Dengan produk Kelenjar Kelamin Katanya Di dalam Pesikular Seminalis Pesikula Seminalis Jadi kantung sperma Spermatozoa Telah melalui Saluran apa saja Oke Kita bahas Berarti kita cari Saluran-saluran Yang memang Dilewati oleh sperma Baik Berbicaranya sperma Teman-teman Di dalam Sistem reproduksi Laki-laki Atau pria Memang kan Dia dikeluarkan Itu bukan hanya sperma Tapi dalam bentuk Semen Dimana di dalamnya Sudah ada campuran-campuran Yang lain kan Bukan hanya sperma Nah Sperma ini Teman-teman Dia melalui Beberapa Kelenjar Aksesoris Yang melewatinya Nanti akan dilewati oleh dia Sebelum dia dikeluarkan Lewat uretra Untuk dikeluarkan Kepagina Misalkan Nanti dia Kelenjar aksesorisnya itu Ada Vesikaseminalis Atau Vesikula seminalis Ini kantung sperma Nanti juga Dia akan bersentuhan Dibagian dengan Kelenjar cover Dimana dia akan Menghasilkan sesuatu Untuk digabungkan Dan prostat Juga dia dilewati Ada saluran Yang membelah Prostat Terus nanti Diberikan tambahan Berupa sekret Yang dijadikan Untuk nutrisi Bagi sperma Untuk perjalanannya Selain itu Ada juga Penetral pH Di isinya itu Diisi oleh Kelenjar cover Dan prostat itu Dan masih banyak lagi Manfaat yang memang Dihasilkan oleh Kelenjar-kelenjar tersebut Buna Untuk Apa namanya Membuat sperma Untuk tetap hidup Gitu ya Oke Nah konsep yang kedua Teman-teman Nah sebelum mencapai Kantung sperma Atau Vesikaseminalis ini Teman-teman Perlu diketahui Bahwa sperma Nanti dia Kan dihasilkan Di testis gitu ya Di testisnya itu Di mana Lebih spesifiknya itu Adalah di tubulus Seminiferus Jadi ada saluran-saluran Di dalam testis ya Namanya tubulus seminiferus Nah disitu dibentuk Lalu nanti dia akan Melewati saluran yang lain Yaitu ke epididimis Sebagai tempat Pematangan dia Ya dimatangkan Di epididimis gitu ya Selanjutnya Dia akan bergerak Kalau sudah matang Ke pas di teren Ya saluran Yang akan Menuju Akhirnya itu Menuju ke Kelenjar-kelenjar Aksesori Salah satunya adalah Menuju ke Vesikula seminalis Gitu Gitu ya Nah tambahan Sedangkan nanti ada Saluran yang lain Ada yang disebut sebagai Saluran ejakulasi Gitu ya Dia juga akan Dilewati oleh sperma Gitu setelah memang Melewati Tiga kelenjar Yang tadi kita bahas Di atas Gitu ya Seperti itu Oke Nah ini dia gambarnya Teman-teman Ini adalah testis Di dalamnya itu Banyak saluran-saluran Namanya saluran Tubulus seminiferus Gitu ya Dimana tempat Sperma dibentuk Gitu ya Spermatogenesis Disitu terjadi Setelah jadi sperma Maka sperma akan Dikumpulkan ke Epididimis Teman-teman Untuk dimatangkan Ini dia Epididimis Kalau sudah matang Dia masuk ke saluran Selanjutnya Yaitu Pass deferens Untuk nanti Untuk nanti dilewatkan Ke kelenjar-kelenjar Klamin Salah satunya adalah Ke vesikula seminalis Ke kantung Apa namanya Kantung sperma Gitu ya Kesini Untuk yang nantinya Akan ke kelenjar Koper Prostat Gitu kan ya Yang nanti dikeluarkan Ke uretra Menuju ke lingkungan luar Gitu ya Jadi jawabannya adalah Salurannya itu Adalah apa saja Ini dia Tubulus seminiferus Epididimis Dan pass deferens Gitu ya Baru dia masuk ke Vesikula seminalis Jadi kalau urutan Teman-teman Tubulus seminiferus Epididimis dulu Baru ke Vesikula seminalis Gitu ya 1, 2, 3 Berarti jawabannya adalah A Gitu Oke Ini untuk soal nomor 6 Soal yang terakhir Teman-teman Di pertemuan pertama Oke Kita akan lihat Ini dia berkenaan Dengan isolasi Reproduksi Oke Ini sebetulnya mah Di evolusi ya Tapi gak apa-apalah Ada hubungannya dengan reproduksi Oke Kita akan lihat Melalui proses isolasi reproduksi Katanya dapat terbentuk Spesies baru Betul atau salah? Sebab isolasi reproduksi Dapat mencegah Pertukaran gen Antar populasi Yang mempunyai sifat genotip Berbeda Oke Kita akan bahas ya Nah teman-teman Di sini ada kata kunci Spesiasi Teman-teman Jadi spesiasi itu adalah Proses pembentukan Spesies baru Teman-teman Yang lebih adaptif Terhadap Lingkungan yang memang Melakukan seleksi Gitu kan ya Di dalam konsep Evolusi itu Nah menurut Ers Mayor teman-teman Individu dikatakan Satu spesies Kapan? Individu dikatakan Satu spesies Apabila Mampu melakukan Perkawinan Teman-teman Dan menghasilkan Keturunan yang Fertil Kalau dia Mampu melakukan Perkawinan Tetapi Anaknya Dia tidak Fertil Atau tidak Sebur Maka dia Tidak bisa Dikatakan Sebagai Satu spesies Seperti Misalkan Kuda Dengan Apa namanya Keledai Ketika dikawinkan Dia menghasilkan Mule Dimana Mule itu Dia tidak Fertil Tapi steril Berarti itu Bukan satu spesies Gitu ya Gitu Nah Spesiasi ini Kenapa terjadi Pembentukan spesies ini Kenapa terjadi Sebab Ada dua proses Yang mempengaruhinya Yang pertama Ada yang disebut Sebagai Anagenesis Yang kedua Ada yang disebut Sebagai Kladogenesis Dua hal inilah Yang mempengaruhi Terjadinya Proses spesiasi Apa itu Anagenesis Apa itu Kladogenesis Kita akan bahas Nah Berbicaranya Anagenesis Dia merupakan Pembentukan spesies Baru Teman-teman Dari Akumulasi Perubahan Yang dapat Diwariskan Dalam satu Populasi Jadi Diwariskannya itu Dalam satu Populasi Berarti Spesies yang Sama Berarti Itu dia Anagenesis Yang kedua Ada Kladogenesis Teman-teman Kalau yang ini Dia pembentukan Spesies baru Dari Suatu Populasi Yang memisah Dari Spesies Jadi Jadi Kalau yang ini Sudah Berbeda Dengan Spesies Sebelumnya Gitu ya Oke Siap Nah Berbicaranya Faktor-faktor Atau Mekanisme Yang bertanggung jawab Terhadap Adanya Spesiasi Itu ada Dua hal Teman-teman Ini tambahan Materi ya Untuk teman-teman Biar komplit Ada isolasi Geografis Ada isolasi Reproduksi Dua hal Inilah yang Mengakibatkan Terjadinya Mekanisme Pembentukan Spesies Baru Nah Kalau berbicaranya Isolasi Geografis Ini Teman-teman Ini dia Merupakan Apa namanya Suatu Barir Pemisah Dimana Satu populasi Dengan populasi Yang lain Yang mengakibatkan Terbentuknya Spesies Yang baru Nah Nanti Ditinjau dari Isolasi Geografis Itu ada Yang Alopatrik Ada yang Simpatrik Nah Kalau Alopatrik Nanti Pembentukan Spesies Barunya Itu dia Apa namanya Terjadi pada Spesies Spesies yang berkerabat Dekat Namun Terpisah Terpahalang Bisa oleh Penggunungan Bisa oleh Sungai Secara geografis Dia terpisah Ada barir Yang memisahkan Dia untuk Berpisah Itu Alopatrik Sedangkan Kalau simpatrik Dia proses Pembentukan Spesies baru itu Dari spesies Yang berkerabat Dekat Pada area Geografis yang sama Jadi masih Di geografis yang sama Di lingkungan yang sama Itu bedanya Nah yang kedua Ada isolasi reproduksi Ini yang mengakibatkan Adanya mekanisme Spesiasi Nah kalau yang ini Dia berkaitan Rat dengan Kemampuan makhluk hidup Untuk menghasilkan Keturunan Atau mewariskan gen Dari generasi Ke generasi selanjutnya Kan ya Nah isolasi reproduksi Nanti ada isolasi Prazigotik Atau prakawin Ada Pasca Gigotik Atau Pasca kawin Teman-teman Nah kalau prakawin Atau prazigotik Itu dia isolasi Prakawin tentunya Berarti sebelum Terjadinya fertilisasi Kawin Nah terdiri atas Nanti ada contohnya Ada isolasi habitat Isolasi temporal Isolasi musim Yang mempengaruhinya Ada isolasi tingkah laku Isolasi mekanik Isolasi gamet Ini contoh-contoh Dimana isolasi prakawin Jadi sebelum kawin Nah sedangkan Isolasi pasca kawin Ini dia Terdiri dari Isolasi perkembangan Perkembangan Terus ketidakmampuan Hidup hibrid Terus Dia hibrid Tapi steril Dimana dua spesies Yang berbeda Dapat melakukan Perkawinan Namun Anak yang dihasilkannya Itu steril Seperti tadi Kuda Kawin dengan Keledai Nah itu pasca kawin Berarti setelah Perkawinan Setelah dia jadi Individunya Setelah terbentuk Embryo atau fetusnya Kawin Maka dia menghasilkan Organisme Memang namanya Mule Tapi mule itu Stereo Itu ada isolasi Itu akibat dari isolasi Pasca kawin Terbentuknya seperti itu Oke Jadi jawaban Nomor tujuh ini adalah Mana yang tepatnya Adalah Dua-duanya Betul ya Dan saling berhubungan Gitu Oke Ini soal Nomor yang ketujuh Oke Untuk soal 8 9 Sampai selanjutnya Teman-teman Nanti kita akan Buka di pertemuan Yang keberapa Yang kedua Mungkin ya Di pertemuan yang kedua Kita akan lanjutkan Materi mengenai sistem Reproduksi ini Untuk di pertemuan pertama Cukupkan dulu sekian Mudah-mudahan Teman-teman bisa Menyerap ilmunya Bisa mengingatnya Untuk sebagai persiapan Di UTBK Gitu ya Mudah-mudahan bermanfaat Tunggu video yang keduanya Mudah-mudahan Teman-teman bisa Makin Semangat Untuk belajar Mempersiapkan Soal-soal UTBK Khususnya Persiapan untuk Biologi ini ya Oke Saya cukupkan sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih